Hai panitiani luar biasa dering setengah main mawon wedangin ikun pun pepak sangat luar biasa wohh konten kue nem barang matur nembah lawan sangat gih saking sinuman amal anak malon tepuk tangan dulu buat rencang-rencang panitia Niki kue pengantin baru Masya Allah matur banung sangat dalam waos rumi ceratane selamat menempuh hidup baru mbak mumpuni dan kus fitroh cie payu rapi raose koyo mantan perawan tua ngadaliku raose matur manung sangat saking anak-anak malon tepuk tangan sepindah mali pantesan Niki langsung iklan wedangi ya Allah tiga botol lagi beningan kadeh kaya radiator Hai saja newedang-wedang susu klong gitu ya cuma panitian emang singkirang pengertian nanging baton apa Niki wanten kelapa muda Oh sana selapa muda tesi cengkir kenapa kok pengantin nanyar diparingi cengkir nanti kami supaya kenceng leh jungkir muda-muda Niki sodako saking panitia amal anak malon Anda dosakan berkah makmur dunia akhiratipun Allahumma stoya para tamu undangan ingatasi jumbo ngadekura ketuman panggonan duduk lemprakan ning petangan ik nantukura konangan senajan duduk temprakan rakyat tuman senek jajan mudah-mudahan ketuman kerokmatan ketuman keberkahan ketuman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi teranggulit melampir orang-mampir nyipro teraklet gerandong orang condong panas pati ilu-ilu lapodong melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang-malang putung makai pengajiannya tuntas bojokun jaluk diambung sedaya para papa haji haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin ma'al muslimat rahimah kumadlah salu ala nabi muhammad saldere nge dalem nerasakan matur kulo kulo nyon bantuan operator sound system niki pangapunten ningkang kata suara ehone niki sageddi icalakan mawon pangapunten amargi suara niklo niku dasarnya serak-serak berserakan nik ngagem ekok niklo malah boten pato so jelas soalnya niki kita persis teng halaman ningkang luas nah nah niki niki radi lumayan cekto asli suara niklo leres saking sebelah kanan mreko jelas napa mboten jelas tumuki pocok winking mreko jelas napa mboten jelas sebelah kiri masya Allah sepuleteng pinggir sarang gino menung sombara cek suara salamualaikum halo masih sadar alhamdulillah keduman senek napa mboten rak keduman senek mulau melurunan singora keduman senek tetep rejek ini sing baroka katos niki mawon radi lumayan pokoknya jangan ada echo diantara kita jangan pakai efek apalagi efek samping kerasane mature klora di jelas matur mba neun pak operator sound system ugi-mugi sound systemnya tambah laris rejek ini murah berkah barokah amin assalamualaikum amin 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 indonesia amin 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 sedo karena menawi piyai alim kok wafat maka hanya jasadnya saja yang beristirahat wantan ing alam barzah alam kubur nanging keberkahannya masih hidup dan mengalir ngantos dumu kisah menikok mula jarene kitab tengwirul ulu setiap mayit setiap jenazah tengalam barzah tengkuburan tiap dinten berdoa jebule mayit antukendungo tengkuburan ngantikame tanwirul ulub Allahummaj'al ahli min ahlil ibadah ternyata mayit antukendungo tengkuburan Allahummaj'al ahli ya Allah dadosaken anak keturunan ikula min ahlil ibadah dari keturunan singkodo rajin ibadah sebelah petengan direng amin terlambat sekedap niki klotak tanlet singkong petengan niki jenenge ono suara tanpa rupa assalamualaikum subhanallah sik sik niki karna padang sangat sik sik niki uuh tengkanda paperingan jebule ya Allah tengk selempetan yono sing ngaji alhamdulillah lomiren kabar niki pak mbah lurah nendika agen sing rawuh pengawasan dinten menikos sekitar sembilan ribu tujuh ratus dua puluh setengah oh tepuk tangan dulu dong buat panitianya menawi panjenengan boteng keduman senek ya wajar wong sing rawuh niki sembilan ribu dua ratus lima puluh setengah ulang ke jelas boteng keduman senek nek pak lurah damel senek sangangi warung atus seket setengah ya mesake pak lurah kudwadul bengkok di sekat yorek pot singkong petengan halo halo rencana ngauh sekali warga masyarakat malon niki selesai cekapan jam pinten jam pinten jam setunggal subuh kuih jendang ira pengertian karo pengante nanyar dalam mingga jam setengah sedoso kok mandap jam setunggal batin ngaji nih telung jam setengah subohana Allah jebule wong malon king geragas geragas ngaji kok telung jam setengah onten temeriki kiai ceramah telung jam setengah onten kiai sinta nih sinta nyong mumpuni ceramah telung jam setengah ini ngundang ngopeng ngontrak sampean senajan rawit temeriki duduk lemprakan malah niki duduknya praktis pokong yang lemprak sikiliatis ikhlas nge ikhlas nge ikhlas nge tenng genetan wirul ulub tesih tentang wirul ulub ternyata mbien diriwayatake niku anton tiang fasik fasik niku ya ktp ni islam tapi sholatnya kadang-kadang contohnya kini ya sepoyah psht pendekar setia hati kadang ngono singateng ktp ni islam tapi sholat subwe kawanan mangkat wong tega wong jilbabe warna nopo sembarangan ya dada soko cilacap tekan kene kuya udah ditumbal aku jilbabe irang wanitiane kisino mani irang ngabe jilbabe sebut saja ya pak banser lah ngono kuih namanya sarmin sar sar pak banser sarmin yuk ktp ni islam tapi sholat subwe kadang kawanang satu ketika pak banser sarmin meninggal dunia wafat sedok singa hirencur disolati kali pak lurah budiman kalian pak kapolsek mbah yai disolati kali sedoyo rencang banser wongten ingene pedukwan taji ternyata enjing disolati langsung dikuburakan tenggene pak baroi pun malon ternyata wayah dalu komandan banser diimpeni pak banser sarmin almarhum teko tengimpine pak komandan banser ternyata pak banser sarmin bareng sedo jebule wajah cerah dibangunakan suargo tengkubure sehingga pak oman dan banser tergumun-gumun ternyata pak komandan banser di dalam mimpinya bilang kepada pak banser sarmin eh min sarmin subhanamu aku ngerti jerwanmu sak jerwan jerwane sholat subyemon kadang-kadang kemarin masjid ya sholatnya arang-arang lah kok isong bareng mati sampai nang kuburan wajah yang ganteng di bangunake omah sing mewah melepangan ane cumahis enak-enak subhanallah aku heran karo sampeyan kina maling jenengan opo pak sarmin kok iso bareng mati kok digawek ke suargo tengkubure sampeyan almarhum banser sarmin jawab walah pak komandan banser jangankan sampeyan marang aku aku karo awaku dewek ya sampai terhirman-hirman kok iso bareng aku mati kuburanik lo didadosakan suargo karo kustiawlo jebule dudu mergonga malaikulo nanging ternyata wenjing paskulo mayite disolati karo warga malon ternyata ono singyolati jenazahikulo paling ikhlas nah goro-goro wongi mau lek nyolatikulo paling ikhlas malah kuburik lo didadosakan suargo karo kustiawlo pak komandan banser tanglat siapa min sarmin singyolati jenazahikulo ikhlas napa panjeninganipun pak lurah budiman siapa kan oh budianto kulau kintu sing kagungan bis budiman si tak cekrin apa budianto ya bangabung telingkang kata mba lurah anu mba lurah sudah berata priode oh dua subhanallah pak panci memang dari perutnya koyo kaya ini pun balik moda dari perutnya keterlalu saling ngapun tersangat panjeninganipun bah lurah budianto ya Allah nung seung ngang kata pak banser di dalam kuburnya ditanglete kero komandan banser si nyolati jenazahiklas napa pak lurah budianto si nyolati jenazahiklas isong gawek ke suargo karong jenengan dudu lurah budianto nyolati aku malah menten menteni bekas bujoku jadi dudu lurah budianto dudu lanjur sapa penjeninganipun pak ya isuranto samesh penjeninganipun ya isuranto malah nyolati aku menten menteni sego berkati dan jur sapa si nyolati jenazahiklas isong da deke suargo nariku sing badeklo cerita agan si nyolati klo ganti ikhlas isong da dosaken suargo tangkubure klo solatesop pojok paling wengking biamba ciri ciri nih sarung yang ngepir mentul mentul kaya sok beker motor baju kokone warna petak putih mpun nusuh jure peci se mpun nih yang karaten mpun nih si nyolati klo paling ikhlas malah isong da deke klo suargo tangkubure lah sinton asmane pak sarmin ngembepade dijawab asmane eyalah malah pak komandan banser njur tangi sokong ngimpi nih goro karane dikukah karo bojone mpun mpun pak komandan banser getum sangat rauh se sehingga akhirnya pak komandan banser berusaha mpun dituruk-turuk ake ngomong dituruk-turuk ake nangih ngora turuk-turuk mpun dituruk-turuk ake nangih ngora turuk-turuk akhirnya pak komandan banser madosi mbah yae badet di sewu ni ngamaliah piecarane niku almarhum pak banser sarmin jur rawuh malih tengimpi nih pak komandan banser nangih sudah dua malam berlalu tetap almarhum banser sarmin orang takwa tengimpi sing akhirnya pak komandan banser mertakonan karo warga masyarakat gelang lor takon tenggene menggeng orang no sing ngerti sing sarungi mentul-mentul kisoboh ngelihwati dalang sing bosok ni kau mau betenang namon aku mbak lura aku nambah beronong mbak lura langsung pucet jalan bosok ni ku tidak serta-merta salahnya pak lura masyarakat boleh kritis tapi yang logis ketika jalannya rusak tanya dong sama pihak yang berwenang contoh banget kali mbak lura mbak lura ikut dalang bosok mau ki dalang deso dalang kecamatan dalang kabupaten dalang provinsi dalang nasional kalau apa dalang bayi lho lho benten dalang ni ku benten mewenangnya dalang desa adalah dalang penghubung antara dukuh satu ke dukuhan yang lain tapi nih dalang kabupaten adalah tanggung jawabnya pihak pemerintah daerah diwastani tanggung jawabnya pak forum komunikasi pimpinan daerah kaya toh dprd pak kominfo juga bertanggung jawab nih gua pak kominfo rawo buatan nih rawo muakili pak bupati mana kok piantuni pun yang kan alial ini sakyong keong supohan nama yang kumisnya jelabut kaya tambang dadung sapi jujur mawan pak kepala kominfo ponorogo saya itu sebenarnya suka pria yang berkumis karena pria berkumis selain manis fix dia lele bukan buaya tenang pak kominfo bojo ku lagi rame lu lagi neregi mateng pondok nah pun tentang pak kominfo berarti pak kominfo termasuk jajaran forum komunikasi pimpinan daerah ikut bertanggung jawab kepada jalan yang namanya jalan kabupaten betul namun dpr saja di dapilnya tapi pak kominfo juga bertanggung jawab tepuk tangan dulu dong oh pak kepala kominfo mobilnya roda empatnya gak mios dalansing bosok nih kau amboten pantesan hehehe makai kondure sareng wang sulekulo lewat dalang simpating penjelat penjelut nih kau mau kesan yang nginjang pak bupati rawu kuanta merikin jurdi asfal kabe tepuk tangan dulu dong wad kabupaten ponorogo tenang pak lurah aman aman nginjang insya Allah tersisa ketiga priode aman aman pak lurah hehehe jalannya rusak jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi dicari solusinya apakah tanahnya yang labil apa yang melewati niku mobil traknya melebih kapasitas atau karena cuaca yang ekstrim atau jalannya kurang dry nase bisa jadi jadi kalau jalan rusak niku jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi cari solusi bareng bareng muki-muki malon gelang lor desa nih makmur dunya akhirat isodati masyarakat sing subur amin subur ibadah eh subur rejek ini subur iman takwane amin Allahumma lanjut teras eh teras apa terus terus sampai jam 1 subuh subhanallah kinekat nekat ngajini sampai jam 6 subuh bareng pak lanjutkan ini bareng pak komandan banser mertakunan takong karo pak camat sukorejo mboten kirso sing sarungnya mentul-mentul ngepirki sopoh akhirnya jurdu kita menggeng mertakunan malik kali mbah lurah mbah lurah ditangati sing teman-teman yang sarungnya mentul-mentul ngek buatan ke panggih jepuling berendu kita malon malah ketemune wong dinon dinot pegawai di tukan macul dinon dinot dati buruh tani ning sholat jamaah ternyata ketika nyolati jenazah ini ku namung diniatakan farudu kifayah karena pian mbah e pirso sesu aku pun yodh di mayit kepingin aku senajan aku wong ora duwe senajan kulawang biasa biasa maon ningin tetep kulaw pingin sesu mayite yodh disolati karawang akeh mbah jere sopok ada salah sejene sing ikhlas datu saken suargane kulo jepule pian mbah e namung niat fardu kifayah ngormati sak padaneng muslim nanging ikhlas seh datu saken berkah mbah tenamung kangeh pian mbah e sampe mayit sing disolati entuk berkah e mergoh pian mbah e paling ikhlas mula panjas doyo rauh kuantan merigi mbah tenamung sekedar pengasaran bade meriksani merongose mumpuni dalam? yoyo sing ajeng dewe do ngak ngerasani aku pantesan pas kulaw munggah teng panggung ngono bisik-bisik oya memper mumpuni saikim barang nikah bedo dahlah tambah cantik yoyong dino-dino keramas mahtur nembanun yusartina ni ngarep dewe ngedei mumpuni terus sanwa ala nabi muhammad mula rauh kuantan merigi ingkang kaping sepindah panit yang ngerasa akan panjenengan kanti ikhlas kanti ikh kanti ikh duduk lemprakan ikhlas ragaduman senek ikhlas sing teng petengan ikhlas sing petengan ikhlas tuku aci mengkodese sabar tuku aci di wadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati ne nah ngono ku jadi baking vokal ojo baking soda keringetan malah melar tuku peci tuku peci tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji haji awae lemmu anak e rauh las di amini wongkulo cilik-ciliknya teniku ya rencananya anak SSU sebelas uge tak titip-titip keteng sidogiri titipa kenteng pelosoteng jombang tenglir boya titipa kenteng garejo maglang titipa kenteng hasus kali beber titipa kenteng nawawi prorejo rencananya klok anak SSU serapayu ngaji anak-anak si terus-terus kaku mati ngkwamane anak-anak sipo dong dongak dongak rencana nikwa anaknya sebelas nanti bocok kurako berkatoan Allahumma salli wa sallim ana sayidina wa maulana muhammadin Aadadadamah bi'ilmillahi salatan da'imatan bidawamikul khillahi salat Allahumma salli wa sallim ana sayidina wa maulana muhammadin Aadadamah bi'ilmillahi salatan da'imatan bidawamikul khillahi Iwa kadeh iwa bandeng iwa kadeh mobo iwa sepat Allahumma ye na geneng allow geneng awam geneng orang wajib salat Tuku beras Tuku beras Kalu deh coklat Gimana ku waras Orang mungkin Ninggal sholat Sholat Allahumma Salli wa salli Allah Semakin Bina wa paula Adama Adama Di ilmi Allahi Sholat Kaibadad Hidawah Dili Muluk Allahi Warga Malon Rukum Taji Isane Berkah Panitia Pono soleh Rajin Ibadah Mangan Tomat Minum Jamu Dicampur Cengkeh Bu Ibu Muslimat Awake Lemu Terlangi Ake Allahumma Salli wa sallim Allahumma Salli wa sallim Allahumma Salli wa sallim Sayyidina Di dalam Muluk Allahumma Salli wa sallim Salli wa sallim Nabi Muhammad Subhanallah 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 Kuprabanane Juga Nigi Simtudurornya Semangat Nigi Habsi sakingpun Nigi Dari Meriki Subhanallah Aku nambekurmu Bos Anjar Dari mana Dari Meriki Nigi Niku Niku Bahsane Piyai Ponorogo Dari mana Dari Meriki Mau kemana Mau ke Meriku Luar biasa Niki Rebana Habsi Nih semangat Saya sawer dulu Monggo Nge Sami-sami Nga pun tenyai Mbah Lurah Porkom Pincang Pak Kepala Kominfo Dalam senang Ngawer Santri Maka Niki Molek Ngendekan Pinter Rasa repot-repot Tapi ditampani Niki Santri Alhamdulillah Santri Santri Tapi Rodotu Wasidih Ramasala Muka-muka Tambah sholawat Tambah muhabbat Tambah syafaa Amin Allahumma Amin Lanjut Lanjut Sampai jam siji subuh Ibu Ekwat Bapak yang sanggup Bapak yang sanggup Ibu yang kuat Kurang melu-melu Mudah-mudahan Sampai pun acara Manfaat berkah Masalah Allahumma Amin Ternyata yang masih hidup berdoa Yang sudah mati tetap berdoa Apa bedanya Kalau orang masih hidup ketika berdoa Ada kesempatan di ijabatan Gusti Allah Dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala Kenapa Karena konsepnya akan jenabi Ida matabnu adama inkoto'a amaluhu illa minfaat Sada'utin jariatin Awa ilmin yung tafa'ubih Awa ladin solihin yadu'umlah Menawi menung sokongpun sedo wafat meninggal dunia Putus sedoyong amale kecuali tiga perkawis Ngipun menikol sodatuh jariah Memerekapin kalipun Awa ilmin yung tafa'ubih Utamnya ilmu sing manfaat Dan yang ketiga Yang sedang kita usahakan bersama Waladun solihin Kepingin datus anak sing soleh-solehah Amin Allahumma Amin Tak tanglat karo sing tengah meriki Assalamualaikum Waalaikum Ayo Namun sore wubu Meriki tenggeneh gelen lor Onten jamaah muslimat nopan batin Onten jamaah fatayat batin Wonten jamaah tah lil wanten Jamaah yasinan wanten Mugi-mugi istiqomah Amin Nampun ten bahlu raih Nusewu sangat ini Jaman saat ini kata masyarakat Podo salah kaprah dumeh ono grup yasinan kadang-kadang singonten akan haul anak edwe ahli waris orang moco yasin goro-goro wisnanggap grup yasinan konten tiang meriki kadus niku jilbape warna apa sangel-angel kipucuk ntontonekulo ngantos dugi sirak nikiran kabeh bu delo delo ngarani mumpuni ternyata dumewis nanggap grup yasinan malah ahli waris orang moco yasin sibuk gawe story tentang whatsapp lagi yasinan nih guys kan ini yang salah kaprah lakan dalile ceto awal adin solikin ya daulah singboten putus niku donganeh bocah soleh soleh ha tapi kok ahli waris orang moco yasin berarti kan dalileng boteng awal adin solikin ya daulah berarti au grup yasinan solikin ya daulah au ustad solikin ya daulah solenopo ahli waris emalah orang moco ya kenapa orang moco yasin sebab orang saminderek ngak ngauh shirokiai raposo ulang-ulang 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 kulopan jelas doyor rawu kuangkan riki niat-ati siji badeng ngaji eh ya ala singtuh aja posok karo sing nomo dunia sing nomo so karo sing sepuh sebab ngauh skaro ngaji niku sa sae nengarok dewe banter salah salu ala nabi muhammad mula ngapun taningkan kata hari ini jamane jaman gadget media sosial menyangkuburan orang gawa kur'an orang gawa buku yasin sing diwaca HP dumesan niki jari moco yasin iso ning HP ning goro garane orang ngos orang ngaji orang sakit moco huruf hijaiyahnya sing diwaca tulisan latin eh bismillahirrohmanirrohim ya asin goro-goro orang ngaji ya asin tadi diwaca ya asin oh sing ditulis sing diwaca tulisan latin eh ya asin ya asin sing sing tengkuburan yuk kasih neng nganti letak mula ke inopo wantane acara haul adalah bukti nyata kita masyarakat nambatil ulama kita masyarakat islam sangat percaya kali rohmate gusti kenapa kita percayakan rohmate gusti Allah kemarin tanggene belanda ada mantan perdana menterinya namanya dris van agete usianya 93 tahun bersama istrinya ternyata penyakitan gak sembuh-sembuh dia beropat ke rumah sakit manapun tidak mantun-mantun gak mari-mari gak sembuh-sembuh sing akhirnya dia putus asa hingga stres karena penyakitan gak sembuh-sembuh akhirnya melakukan eutanasia napun niku eutanasia suntik mati bunuh diri tapi legal pakai undang-undang sah negara Belanda di dunia ini ada 10 negara yang ternyata membolehkan suntik mati atau bunuh diri legal diantaranya belanda Swiss teksas selandia baru selandia baru niku saking malon meriki lurus milen mawon laceng bablas ngalor gen menggeng meriko dalan bosok bablas tesi ngaler male dan ternyata yang baru-baru ini rame diperbincangkan dunia saat derengi romang doniku ternyata mantan perdana menteri Belanda umurnya 93 tahun ikum pun sepuh tapi kali istrinya bareng-bareng melakukan suntik mati dan ternyata negara Belanda membolehkan bunuh diri pakai undang-undang sah menurut negaranya alasannya pertama adalah menghormati hak asasi manusia yang kedua alasannya adalah supaya tidak merepotkan keluarga dan negara dan yang ketiga negara Belanda membolehkan suntik mati alasannya adalah mati bermartabat kalau negara Belanda sampai punya pikiran seperti itu negara maju kok berpikiran melegalkan suntik mati berarti kalah karawong lingkungan mal aku direwangi ucap malontok belit ulang 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 kalau negara maju membolehkan suntik mati alasannya mati bermartabat berarti kalah karawong wong malon wong malon wong malon dino dino isinya muda di tukang macul laku anak epitu ngundadi tangsi dak i andmu duduk murda di tukang macul berarti saking percaya nekar roh mati gusti Allah ingatan sewo malon non berpercaya diri tepuk tangan dulu dong jangan kan piayi malon cecak-cecak tahu cecak buatan cara cilacap genkulo cecak cara pergi cecak Indonesia cicak-cicak di dinding diam-diam merayap kenapa cicak diam-diam merayap karena yang diam-diam mencintaimu bojone tanggane orang-orang salu ala nabi Muhammad cecak ni ku kan kewan sing orang duwe kiplek what is a kiplek kiplek is a suwiwi you know you know suwiwi ah yes I do pak del suwiwi ni ku sayap cecak ni ku kewan gak duwe sayap lah kok pakanane dino dino malah nyamuk sing bwe sayap kewannya beli kewannya ngiti sing ketika dipateni malanda dosakan sunnah maun di jatah riski sampai-sampai percaya karo roh mati gusti Allah jangan kan cecak tengu tengu tau tengu ga tengu ni ku sedulure kami tetep adune kemerki ponakane merutu lukiyah ya kudung ngerti nasafeh nganti tengu sak nasafe ku ya kudung ngerti tengu tengu kewan sak monteng cili e cilacat ngerti tengu bukhi malon merikiyah piring so tengu Hey B而id kan tengoo nih age Nekh tengoo nih age Nekh teng aluminium berarti kan teng uh Udoan 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 atikan tengeni me teng udoan Ako udoan 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 selingkuh kita kan enggak tahu dunia pertengahan lah enggak berarti mungkin orang tangguh bubukar rondo la jebulannya temuk kewan sakmenten ciliki kan uri penengkelek leteng uri penengkelek kok ambekan ambe ane ku nafas lurip menengkelek ko nafas nafas tandane urib urib tandane manan ya Allah nanti patin sempet nih ketiak kelek yoko uli jatah riski karo gusti Allah berarti kan saking percaya nekarorokmate gusti moh sosok sekelas negara negara maju undi paringi penyakit nembewingi kok stress kepingin bunuh diri malah dilegalkan dan dibolehkan pakai undang-undang suntik mati berarti kalah karo tengk kalah karo tengk moh wong islam niki percaya rohmate gusti Allah wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rohmatillah saya ulang wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rohmatillah mutus rohmate gusti kok nganti bunuh diri di kalah karo wong malon piayi malon kok nambediti larsedo kali sana family maka ahli warisnya yang masih cuman tentang alam dunia ngontenakan kenduri kepungan selamatan corong genkulo sahur tanah sahur tanah niku ngontenakan kenduri bujang minggur bujang bujang buceng melebu kenceng si panitia kia jawab ngarai sesat aku kira ngerti bosonepia yi ponorogo makanya buceng tenangan melebu naik kenceng kia pikiran koronorono telah seorang pengantin nanyar buceng mungkur 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 mayh kenceng mencari ingin klasaur tanah omala jenengan siap ngadangi ya Allah bener nih aku leceramakon karo buah terus karo nyirami tanduran bucang mungkor bucang mungkor bucang mungkor niku ndameldahara namanya tumpeng sami senangnya madan-madani ada tumpeng plus ayam ingkung sami ya Allah senangnya aku ya Allah cilacap nih ku jawa tengah bagian barat plus gen kuloki bahasanya ngapak ngapak wujo salah jenengan sih orang saya ngeledai aku kencat 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 jenengan pilsa ni mungkata ni ku tok bosa ngapak tak keing ngerti bahasa ngapak ni ku termasuk bahasa kawi bahasa kawi adalah salah satu bahasa tertua di pulau jawa jadi jawa ni jenengan karo jawa ni pulau lebih jawaan pulau ketimbang jenengan ngapun ten pak pak kepala kominfo mba lurapan dan ramil pak camat atau yang wakili pak kapolsek rawuh buat ten oh rawuh pun di piang tunipun oh sing pundi yang kan oh yang kan baju ni wah yang kan agam seragam dinas subohana Allah terima kasih pak kapolsek niki dari panitia sudah meresakakan kau di patwal di patwal kawi terminal penuh roh guduh mungkin meriki kula sumrab waw ya Allah ada gambar reoge sengaja kula mangkai niki tengginin dalamnya panitia kula cilingak-cilinguk sengaja kula nyerandu teng kamar mandi aku lagi golek dia ada gambar reoge nopombotan ni soal kula niki jujur mau narep golek olek 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 bentuknya reoge tapi nak korain tuk baku leh mengkosing tenggini kapur tak koplek muka ni goh kawo bali tangkulau kongin kok brengkal apokin brengkal waw carang gelet coplek hehehe pundi patwal kali polisi terima kasih pak panitia pak polisi sarang panitia ngawal kulot buidududududududududududududududududududududududu sejenjenengan harus bisa membedakan bunyi sirine sirine ambulans kio mulai kudududududududududududududududududududu kalo di sirine nya ambulans kok mau ni wiu 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 niku emergensi sekelas presiden temergi kok ada ambulans lewat ya harus mendahulukan ambulans dulu tapi kalo ambulans kok sirine nya bunyi wiu 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 berarti lagi ngawal jenazah Atau nombe ngawal ibu melahirkan service lana ik incoming mobil faktuali kum inn di duit duit dit 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 mergosing dikawal wong duit pinter jeneng-petit m крут pompe kicraan pak polis hari ini tidak masalah baloknya masih dua nanti kondurin salari langsung baloknya tiga AKP pakol sehingga kata maka ini kita kan apa tadi lali akulah oh iya puceng ngkor nih ten genklon damal tumpeng tumpeng niku bunder ngandape lanci pucue sami beriki kuyong ten maknane porok kesepuan salafu solek maknani bunder ngandape menung soki uripe melingkar koyong ngandape tumpeng dino dino aktivitas ki ketemune nikung gak niku ya nyambut kawai golek maisha golek ilmu aktivitas sak dinteng dinteng ning satu tujuan pucue ngadepe tengenggel genikung golek ridone gusti mula jodone umpeng ayam ingkung ayam ingkung adalah ayam yang kang sikile ditekuk meriki ayam ingkungnya sikile ditekuk napa slonjor ditekuk anek slonjor niku semutan oke gak apa-apa slonjor jenengan sanes ayam ingkung orang ditekuk ayam ingkung tumpeng niku minangkani sodakwan kenapa harus ada sodakwan kita ngangut ngendikane sayidina umar bin khotob radialu anhu pilih ternyata ketika kita ditilar sedoh oleh sana family ahli waris kok ngontenakan sodakwan bengi pertama maka yang tenggelam kubur itu kenikmatan nganti dino ketelu kita ngontenakan sodakwan nelung dino sing tenggelam kubur untuk kenikmatan nganti dino kepitu juru kita ngontenakan sodakwan bengi kepitu tapi nitung dino sing tenggelam kubur untuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh juru memang dilanjutakan tanggene kitab duratu nasihin acara matang puluh nyatus mendak disik mendak satu mendak dua nyewuh sampai tiap tahun ngontenakan acara haul bukan acaranya orang hindu bukan acaranya wong budha justru niki bentuk birul walidain membuktikan bahwa piyayine wonge piyantune pun botenong ten genekuteng alam barzah tapi kemanfaatannya masih dirasakan sama yang hidup saya ulang orangnya sudah meninggal dunia tapi sodako kemanfaatannya masih dirasakan yang sama yang hidup berarti kan ini yang disebut mati bermartabat tepuk tangan dulu dong buat wong NU berarti dati wong NU bangga nopo bangga keren nopo keren justru kita wong NU mematahkan prinsipnya negara-negara maju yang membolehkan suntik mati dengan beralasan mati bermartabat kita nik yang berat menyebut mati bermartabat soalnya nopo orangnya sudah nggak ada tapi sodako kemanfaatannya masih dirasakan sampai malam hari ini ya Mbak Ipuna alluhuyarham al-mahfulah mohiya haji muhammad hashim kalian panjirin Ipun alluhuyarham al-mahfulah simbah Joko Suto sangpun satu abad ini ingkang derek babat alas pasti Mbak Iyai ingkang sangpun pirso berkah kemanfaatannya dirasakan dintan saat menikah kan niki yang disebut bermartabat biaya ini pun buatan buatan tapi kemanfaatannya kulapannya setelah merusakan lek ngaji ngahus niki kemanfaatannya dirasakan sampai dintan menikah maka pangapun tani ingkang kata dalam nampi titipan amanah saking panitia mumpuni 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 ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya pengajian ini kami warga tiga RT di lingkungan Malon khususnya keluarga besar Pak Guyuban Sinoman Amal anak Malon remas remaja masjid Hashim Fathul Huda Malon sudah mengundang Mbak Mumpuni bersama Mbak Lurah Rawuh Tinggubuge Mumpuni Cilacap menanti kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah kawitonggoku meteng babaran sampai meteng menah meteng babaran meteng menah ya wajar lek nunggurung tahun setengah dan kami kabar buruknya untuk merewangi kemaslahatan jamaah pengajian di amal anak Malon infak sodak oh carianya duitnya masih berada di dompet bapak ibu masing-masing iiii seratannya kada seniku cuma kebablasan lek moco gak pun telingkan kata sepindah panjiran rawuh kuantemriki silaturahim pengawasan pingkalihipun panjenengan badai diajak sodakoh bukan dipalak bukan ditodong tidak dimintai tapi diajak diajak sodakoh kinten kinten ikhlas mas saya itu menawi ikhlas taktang sodakoh saya walaupun sodakoh saya ngerek kanjin nabi ngukur kemampuan walaupun sodakoh saya sesuai kemampuan ketika tahu tukang macul merenggit 10 ribu tapi 10 ribu menurut tukang macul tidak orang pantes di kepala kominfo merenggit 10 ribu saya orang yang saya menjari tidak semua ini sesuai kapasitas tukang macul, tukang matul mari ini sepuluhnya pun buatan pun buatan tertenang mulau memastatoktung sesuai kemampuan singkirannya sugeh umumnya sugeh tumpahannya orang jocok kakin pajero PCI tumpahannya emek gelangi selangan tinggok kabe alihalini sekeong keong kalungnya dawane tekan udel moso sodaku rongemu kan nisen garo udel rongemu solasi disan ya duit si duit tapi kan ikhlas niku sesuai kemampuan pramilo monggo disolasi duit tetap duit mas katoktung ngukur kemampuan kotak infaknya naik satu teng panggung tak awali sodak kau dulu saking kulong kotak infaknya harus dimulai dulu dari saya kenapa saya harus bersodak ini orang sodaku mengkotersiar kabar dari mumpuni ustada jarko ini bisa ngajar bisa ngajar ini mensewumbak ini asisten aku lo si nyemplu ngeken nartone senajan si nyemplu ngeken duit aku asisten ini tapi kan duitnya duitnya nyong kita keingerti disik benar rasa lapahan grup rebana rasa nyawer mensewuban dengan bengen tente nisaweran sok waku mensewuban persiapan rogoh bompet seorang betul bompet utam bisik karo sebelah eh sesu naik ketemu sarutangi bapak-bapak monggo rogoh sakato eh sarungan berarti rakato anek eh serapopo sakro rogoh rogoh eh sepindangali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak ngeke kemaslahatan jamaah wanten inggene desa telatah gelanglor khusyusyipun wanten ingmalon gipungge monggo kali persiapan kotak infaknya keliling pun iringi solawat semua gomba kalian mau solawat gipungge salu ala nabi muhammad maulaya sali ala habibikal mustafa salim ya rabbi yohana habibikal mujtafa salim ya rabbi yohana habibikal mujtafa salim salim shud salim ya rabbi Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap tangkai mangkir cabangnya seratus, satu seping itu sama dengan pitung atus. Mau kasih ditambah janji Allah. Allah akan menambah jumlah pahala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 aku sapi, aku mau dari hasil judi menang togel apun telingkang kata santri-santri dititip ke wong tuan kalau ngaji neng pesantrenku kene wong tuan berharap putra putri nengkendato swalim minimal kendati bocah soleh-soleh tapi kok neng aku dipakani hewan kurban soko daging sapi sing ora ceto apun telingkang kata pertanggung jawabku gede nih luar biasa orang muning akhirat tapi pertanggung jawabkan ku kalau wong tuan neng anak-anak pimau simpodo dititip-titip ke wong pesantrenku kene neng anakku dahar barang sing halal neng anak keturunanku podromangan barang sing persih maka saksantri-santriku kepingin tadi bocah soleh-soleh aku ya kudunjau kodahara nih apun telingkang kata nengkiai mikir nih gue nantos dulu kisah nih gue nantos dulu kisah lembut itu nih mikir karena memang kanji nabi terima kasih konten informasi sekedat ini mbak mumpuni ini ngosin nganti jam siji ngorak ke populasyon hehehe mbak mumpuni ngangkabah minko wangtan sekejik informasi keuningan saking panitia dilih penderai ibn bahayai kuri saksa mniko kary mbak mumpuni kary ini di kantung pengwinkeng hehehe ingkang dari agen bahayai kuri ingkang tesi wangtan wengking pengawasan wengking jamaah supatros perapat rawuh tindak wangtan kary ini tersebut tersebut dari ibn bahayai kuri tersebut anjing ini pun pendere saking bahaya kuri saat menikah mbah kuri wa anjih supados rahwuk kuantan engsten menikah semoga semoga dari ngalah barukah saking bahaya kuri sakputro duriahi pun keresani pengawasan tintan menikah pun berkaih kalian seduyo para masyaih kalian para yaih keresani am berkaih pengawasan tintan menikah amin Allahumma semoga semoga undere agen pak banser pasani lungguh kinarak mantani papan pala lungguan amarki waman wa amir hunu nagi sofil khorti piayin kang sampun panjang agen yuswani menikah pun joko amarki pun kirangi nikmati maka supados pinara istirahat mongga 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 anjing ini kan tesi sampai jam satu enggak lagi saya istu niku ayo 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 nemu nemu kamu kamu ayo 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 Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda ngapun tuh nih ngangkatah nung seungguh di tenggengku lho kutis niku lho ngedok nakal ngapun tuh nih ngangkatah maaf-maaf memang bosan itu Indonesia di Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda coro meriki gak kasar coro genkulo kasar coro genkulo gak kasar coro meriki kasar terus memang kadang-kadang pengaruh bahasa niku mempengaruhi ngapun tuh ngejok kutis ini aneh buntung rokok tegesan ngejengku lho kutis nih ngapun tuh yang seneng ngejajan mau ngelana terus ngapun tendingkan kata rodo ngapun tuh rodo malik kwasar banget di tenggengku lho kutis waduh repot ini minggu metod diara ini ngonok yang mencak-mencak nih ngejengku lho kutis tegesan buntung rokok ngejengku aneh lispara api mawon golek contoh singlihane untung tukang cerama jamnya terbang serotot tinggi dati rodo cerdas nih wong mangan barang harong setiq apa menekata sengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api bara api ini coro cilacep bangwa coro brepes tegal pemalang wong waa coro meriki bara api nobor wawwa 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 kok pernah gerauki namanya siap wawwa 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 tukang ceramah pabrik figurku juga ngakil-ngakil matur kepleset Siti aduk lambeku mlebuk rangken repot jaman sani, apalagi jaman media sosial kepleset Siti langsung viral leksalah rai cal-lical wuh, ini gue terus untung peki lambe cangemku aku nyangkem, nyangkem, nyangkem ke awal ini nyangkem, nyangkem nganjenengan kalau mau nengkulo ngucap rai nengkulo, nengku gak kasar karena justru itu mukul tadol hal mukul tadol maku menempatkan sesuatu sesuai porsinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya nengkulo, kalau ala iklu adek ngucap rai nengkulo, gak kasar sing kasar di rai contoh halo wawah wawah Barak api Saya aku tekan rumah teman Aku ini kalau baju aku mumpuni Lek ngajik terobri Ayipun orang itu ke bawah Wawah 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 lepet mobil licir meto keti enggak masalah Neko karena enggak sengocok saking pinginnya salaman tapi rebutan kalau banser wajah sikuti lancip-lancip ibu-ibu yuk menganggap tenaga sak rusuh-rusuh di singa krimak girawel punya kenok kukulite sak jagingnya ngatuk terakhir ini tangbanyo putih Kabupaten batang Jawa Tengah Mareng kecoy sapu wajin ya Allah timus selima topo triomacan kalau ngapun telingkang kata Pak dalam titik pesan sangat deh kalau istri Anda mau berangkat pengajian soalnya ngapun telingkang kata ketika aku di grawel kukulite aku yang ngerti saja nih wongi sing grawel kulo singa kar kuku niku singa kar kuku singa kar karo kuku sapu aku ngerti jana tak cakar balik tentu banget cakar balik cakar cakar kan beritanya mumpuni gelut karo mula sunai ngatai kuku di tenjung nderek imam al-ghazali ngatai kuku adatnya disemei didasari dilamai ngagem kertas utawi tisu makai potongannya kuku juri buntel kali kertas utawi tisu nih wau menawim pun dibuntel iku potongan kuku ngagem kertas utawi tisu dikubur utawi dipendem jangan dibuang atau disapu apalagi bercecer sembarangan ngendikkan imam al-ghazali ngatai motongi kuku kok tercacir dipuang sembarangan malah gua panah na nase setan enggak kok oh oh enggak oh pun enggak ngerti ya awus enggak apa-apa cuma memang nantikan imam al-ghazali ngatai kuku kok dibuang tercacir sembarangan rezeki leda diseret kok iso ngatai kuku nyambungnya karo rezeki seret maap kuku niku termasuk anggota badan kita maaf karo ala edewi biorang ngormati kuku niku anggota badanku soalnya ketika kuku niku kecua serotok kakalik ngotong mesti metuk getieh metuk darahnya berarti ini kan anggota badan kita karo ala edewi monyet teleakan opomoleh karo tiangsanes maka rezeki seret dalam arti ngopangan setan keluargane niku senaja rezek ini kata tapi tukaran mawon enggak pernah ono ayam keluar gini sholatnya rajin tapi rezeki seret niku ternyata bapak eh senangnya masangnya slot judi neto gel kaya sih lagi rame virali ngapun ternyata ngakadah pulau gada pengalaman anu ini ngajinya sampe jam siji begini ngomong taon kok aku 2015 tidak saya sebutkan nama daerahnya karena niki roto insiden kerang mengenakan 2015 saya diundang pengajian malam hari saya datang setengah sekitar setengah sembilan selesai pengajian jam 11 saya pulang pia mba ini kono bapak-bapak berangkat ngaji nyatnya begini ya Allah kulo kepin ketemu mumpuni niat kulo ngaji adalah ketemu mumpuni benyati nih aku adeng pikiranku tenang ora usah mawida tak pernah pernah sebabnya aku lagi kesandung utang sak pirang-pirang moga-moga ketemu mumpuni selajan utang kuakeh ora cepet nyarutang sing penting pikiranku tenang disi yosain niatnya ngatan ternyata barang pia mbae tindak kondure sarang kaliwang surekulo ternyata pia mbae meriksani plat nomor mobilnya kulo tekan nomor diapal no terus gua masang tokel cerita asli nih dan ternyata alhamdulillah matu saya setu nih gua ceritanya otong akhirnya duit menang tokel terus genya rumpang lu uyaneng gitung bas gula kopiteh terus tinggak tan genek ulang ternyata cuma pagi waktu si genetan ke pagi kali pulut yang sepuluh kekali ya mbae ngendekan yosain setengah mumpuni sepindah dalem silaturahim tapi ngalipun dalem gade ngaturakan agungin panu wun lho tak nopo pak perihalma pokok ucap maturun kalo malah ngebet tepang jenengan kalo wihinkan jenang ngawas tang desa nih mula jujur mohon kalo mangkat nyaci ke pagi jenang iku nyatit dan pikiran iku adem iyalah ya Allah kulo wangsurniku mentolong meriksani ngak ngore jenenan tak pasang tokel metu nah kulo ni kukraus pikantuk hidal yah ni kumbak ngemerku kulo pikantuk hidal yang menang tokel terus go nyarutani ngeki lewe ane pancing itu was gula kopiteh mohon jenengan medan ngeki kulo badetanglet sekalian kinten kinten nge duit menang tokel yang nge nyarutan iya anu halang lo pombok tenu sakdere tak jawab pancen klo balik tanya pak jenengan ki agamane obat kulo islam tulen mbak mumpu lahir kulo disunati langsung islam temanan kulo ngebeten percaya moh ga tilih ide sekira usah ngebet ngeli imanuk si longko matane buaran judu ni kusintak tangleti jenengan kan pun mukalaf kawit bieen isi sombedak no mana hak mana batil yoko mawi datak takon jenengi judi dari caranya sampe hasilnya haram kabeh nimbuh petani bulurah sampe polisi judi ni kuyo dusa lho pomba lesa hasil hasilnya kong mawi takon hasilnya judi yang gua nyarutan halal lo pora bisane sampe takon wana kita ngulok yukar kulo halal mbak mumpuni bisane halal si tak pasangkan prak nomor kiai lo mbatin tapi karanya ngira kulo ujar ujar kiai ga tutup gini nerokok maaf maaf jangankan yang ceto-ceto masalah judi jangankan yang ceto-ceto masalah barang harum maaf maaf ya amplop serangan fajar kerasa surak-surak karo keprok wong sing keprok ya lu melu nampan ni kok nah ini kising tengah jenjara mumpuni kan kita serangan fajar gak jaluk dike iya ditampan ni maaf maaf ya jujur itu menyakitkan duit serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan kenapa duit setan roshi walmurtasi finar sing nyokok langsing bisokok dua-duanya mlepun nerokok merasa meliku campur aku sing ceramah kok bu bapak ke eh mereka ke ngundang bapak ke ni ku bapak ke apa bapak ke ni bapak ke bapak ke bapak ke kaya ngajak gelut ya bu bapak ke bapak ke jujur itu menyakitkan caranya boleh berbohong demi kebaikan boleh tapi caranya kita adikkarunawawi berbohong demi kebaikan tiga perkawisnya yang boleh pertama berbohong demi kebaikan di medan peran diculik dan ditawanan nek jujur diselamatkan oleh lawannya tapi nek jujur malah membahayakan negaranya maka lebih baik ngakusi ketimbang membahayakan bangsa dan negara yang pertama yang kedua berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan orang yang sedang berseteru contoh wingi tonggoku kejadian lebar pilihan presiden suami istri jebule bedo pilihan suaminya milih prabroro suaminya milih prabroro istrinya milih janggar tapi ini ngising tapi boleh di dalam syariat islam dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru dan yang ketiga cari kitab karunawawi berbohong demi kebaikan boleh gini ku suami ngapu si istri istri ngapu si suami tapi li tahap bube saya ulang suami istri boleh saling berbohong tapi li tahap bube dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta contoh bube cowebo ireng banget nanti pipini ngapal tapi senajan pipini ireng sampai ngapal tapi sang suami mesti romantis kalau dirumah manggil istrinya ya humayro wahai pipi yang kemerah-merahan padahal pipi sampai ngapal tapi sang suami mesti manggilnya ya humayro pipi yang kemerah-merahan kenapa sih tenangan gue tapi malah dihancurkan oleh islam untuk meningkatkan hiroh rasa cinta selain yang itu maka berbohong tetap dosa berbohong walaupun cucur itu menyakitkan maka selain itu mengenek itikon maka memang cucur itu menyakitkan jenangan ireng tentang tanggutang mesti mangkong jenangan lemu tentang merot-gemerot enak rasa ini wapak ngeliat dintang sumpel bum ingin balang watu rasanya aku merongos tidak merongos merongos aku pingin napluk aku jujur itu menyakitkan maka arrosi wal murtasyivinar si nyokok langsinti sokok dua-duanya manggonteng neroko kenapa amplop serangan pacar disebut duit sokoan atau duit swap karena konsepnya amplop serangan pacar jenangan pun mantap milih A tapi goro-goro duit seketewu dari B yang akhirnya milih B orasito milih A berarti duit serangan pacar bukan rezeki tapi duit set luwih luwih mau ditampang amplop gak dicoblos uangnya orang duit setan tapi duit iblis eh pinter jenangan arrosi wal murtasyivinar si nyokok langsinti sokok kedua-duanya berada di neraka aku tak takon berarti di Di serangan pacar suap nak respet duit serangan pacar bukan rezeki tapi duit set berarti suap niku duit serangan pacar suap napa sanes sokoan napa sanes berarti sing nyoko karasing di soko dusong boten boten kan aroshi walmurtasi vinar sing nyoko langsung di soko ora duso tapi langsung lepuner sing ngisor lampu soko listrik ucap ya Allah ingini setelan jurgotu kusate mangan barang karong disengaja atau tidak disengaja ibar kulit keselamatan Allah mesti ono bekasih mulombien bapaknya Imam Shafi'i sampai jam siji punggikan iya takun meneh aku bian bapaknya Imam Shafi'i waktu lagi bujang bujang niku perjaka jokoh oh jokoh Oh jokoh Oh jokoh Oh jokoh-jokoh itu neneh cilacak bujang jen tunggu HP tuh cowa Rasa nambah nambahin jaliak Allah mode le Oh konten nanti informasi siap Oke dari hasil infak sodako kita malam hari ini untuk kemaslatan jamaah pengawasan Wonten inggene telatah malon pikankuk dana hitung cepat pake kuikon hasil hitung cepat pake kuikon hari ini pikankuk dana sebesar 24.451.500 perak rupiah 24.451.500 perak rupiah 500 perak rupiah disum disum disik nih ini ada 500 sumas sum nentukan soti rodo nyambut gawe Sik sik ini pun paling polis sum sing disum ki tulisannya jom rongos kuat pilih itu nombor yang raubah ke raubah ini kenapa sampai iso raubah orang rumah terhiyuk pengantinannya punya kimur bau deh si kenceng ya kan pun 500 perak rupiah kita rasa diguyuk pertama berarti panitianya amanah tanah sodako dari panjang 500 perak pun nggak bersot di tepuk tangan dulu yang kedua oh cung ngepelek ya barang sepelek barang 500 mungkin bisa jadi mangkaini kita kepala kominfo kek mari kita abang-abang anu duit ping-ping kabe telung ngadu sewu tapi kan nung sepi santok nung sepi santok nung sepi santok nah sing lima ngadu sperak mungkin di putrani jenengan kalau kau kan nung sepi santok nung sepi santok nung sepi santok nung sepi santok ternyata meriksa nih bapak ibu ne sodako ingkan putron dari pacar sodako secara tidak langsung anda lihat sodako mumpun mucal mulangi putra putri panjengan lima ngatus perak merek dicemplung ke alhamdu bisa jadi ini sing pat likur juta 451 ribu murung mesti barokah ini orang ada lima ngatus ya jebule sing berkaya mungkin paling ikhlas lima ngatus perak malah isong ga dosa ke empat likur juta pakana tuh seket jilin unik waw seksutang gini akhirat kanggo saksi kita lek nyebrang sirotel mustaqini karbatil khotif koyok kilat nyambulat ber langsung pikantung suarga leluhumah sekedap aku tak tang ngeterin sakniki jam bintang sakniki sam bintang jam sekuloh leloki matanya aku rapi cek iyo mas tau nih bener-bener ku yuk setengah rulas waw ngelalu mingga setengah sedoso lho bu nikim pun setengah rulas ya Allah ngajini rongjang meraka rosa nembek lho nikim pada cerita tentang kitab kiswatul awliya tapi kenampun jauh setengah rulas sekedap nikki satu-satu jam setengah rung jam lu setengah sedoso nganti setengah rulas oh naik tiga jam ya Allah harap bayar di piro jeneng naik berarti naik telung jam setengah ku tidak bisa membayangkan ki akrobat dawana ku lho buatan buat maksudnya singtowo ngamal pahalani alohumah ulo roto-roto ngaji durasi niku dua jam paling sekedap niku satu jam setengah pernah lang sering bian sak direngi kulau nikah niku ngaji rong jam setengah jen rong jam setengah jen rong jam setengah niku gak krosok biar krosok merem kabeh jen rong jam setengah krosok merem kwa krosok merem kata tapi tangga pun niku kata aku saat niku gak ada pakem pakem ini pula adalah memang klo jam 2 jam asalkan panitianya old time klo jujim riki persis setengah setengah jam niku untuk foto-foto nulis tamu-tamu undangan asmanis di tengahun setengah jam niku ngei temukangen kali panitia nah ku lo catah ngaji 2 jam naik jam 9 turun jam 11 kalau pagi hari naik jam 10 turun jam 12 siang hari naik jam 2 turun jam 4 tapi kalau on time sederengi setengah jam pasti kalau kasih ilai duki kenapa? kalau tidak ada media sosial tidak masalah tapi saya durasi 2 jam kalau paniknya on time naik jam 9 turunnya jam 11 2 jam kalian ngaji tapi dinaikkan setengah 10 jam 11 jam 11 tetap turun dinaikkan jam 10 jam 11 turun dinaikkan setengah 11 jam 11 turun lho oke ini buatan gak dapatkan ini aku ngapunan yang gak kata hal yang aku lho bu soalnya kalau sama ini tidak hanya wingi-wingi mau kalau sama kami pasti gue sudah mau ngolong tau jadi dengan tepang aku lho mungkin karena itu industri kalau samanten lho jenis dilanjutkan jenis riksanya itu youtube lho rastu tapi panah punan aku lho naik ngaji ini sampai durasi 2 jam setengah terus dan panik yang beli jenis janji yang ngapun ten bu awal eku lo ngapun yocok rencana ini anak ini semelas dan terus inilah kami warga masyarakat malon tepuk tangan dulu dong buat warga malon yang luar biasa kekompakannya keguyuk rupunan yang luar biasa yang kami harap tidak hanya pengajian pas lagi ngundang mumpuni ini kima won selapanan rutinan masjid ya mari kita makmurkan dengan cara kita semua ditetapakan imani ditetapakan islami ditambai ikhsani pun paringi sehat panjang yusul yusul ikan manfaat ikan barukah paringi durya soleh soleha marka masyarakat ikan ahli ibadah masyarakat ikan ahlul jenna dicauhkan dari segala wabang musibah bungkasan yusul kati khusdol khatiman amin allahumma mpengkontura pun jangan rumit 2 menit mau sekedap sama kira-kira di pun imani kalian kiai belum berterima kasih mimpin doa kamu mau yayu tapi bapak ya ikan mimpin doa karena kalau diputu di tipe pesan kalian guru kulok yang saya pulok plus perencang kagungi kulok tetap doa penutup saking masyayih tokoh ulama wadhan indesan semoga saking kalau saya itu melatih sama bandung sangat bapak kepala kominfo kabupaten honorogo mewakili pak bupati terima kasih sifat pembincang Tanda Ramil Pak Samad Pak Kakolsek Pak Lurah Mbak Lurah Matar Manusahat telah mendukung kegiatan kami warga masyarakat wadhan imalun muki-muki sakit istikah masyarakat pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai maka suaminya nikah lagi ampun ngantur ampun jangan remin saya kembalikan kepadamu kasi mulai kebacara saat diberi doa makin muki-muki panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggi mali wajan salam 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 salam